Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ngabaro, Ngabuburit bareng Mbak Syiro Nah teman-teman di episode kali ini kita bakalan bahas tentang Maha Santri berprestasi Dan kita udah bareng sama narasumber kita yaitu Mbak Nilna Halo assalamualaikum Mbak Nilna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh dong perkenalan diri gitu Angkatan berapa terus prodinya apa kayak gitu Oke Izini perkenalan diri ya teman-teman Nama saya Nilna Nisalitia bisa dipanggil Nilna Dari Angkatan 2020 Prodi Peridikan Ngabar Islam Oke Nah langsung aja ya Mbak kita ke pembahasannya Jadi pertanyaan pertama itu tentang Mbak Nilna tuh emang udah dari dulu ya Suka ikut lomba apa gimana gitu Boleh dong diceritain secara sekilas gitu Oh iya Mengenai ikut lomba sih kayaknya dari dulu ya dari TK ke SD terus ke SMA terus lanjut ke kuliah Alhamdulillah masih ada jiwa kompetitifnya walaupun kadang mager ya Karena juga redam gitu kan pengen ikut lomba lah Ya seperti itu jadi kayak udah dari dulu jadi pengen berhenti tuh gak bisa soalnya kayak udah terpacu sendiri gitu Ikut lomba yuk gitu ikut ya Selama ada peluang kita ambil Oke siap selama ada peluang kita ambil ya teman-teman Terus Mbak Nilna tuh biasanya dapet info-info lomba gitu tuh dari mana sih? Dari aku sendiri dapet info tuh biasanya kadang kan ada share-sharean grup juga Terus tapi dari inisiatif aku sendiri aku nyediin satu Instagram Instagram bodong ya ceritanya itu Oke siap Buat nge-follow akun-akun yang produktif ngajak produktif bareng ikut lomba bareng Mungkin dari segi bahasa Arab mungkin ya Kebanyakan yang ikut lomba bahasa Arab Kalau enggak ikut-ikut yang conference gitu kan Banyak ngasih tips-tips yang buat ikut lomba gimana Terus info-info lomba terbaru tuh apa Update di bulan itu gitu Jadi kayak lebih mempersiapkannya dari Instagram itu sih Kalau udah masuk Instagram itu berarti udah ngesiapin mental buat jiwa ngomotifnya hidup lagi gitu Jadi emang inisiatif sendiri gitu ya Buat cari-cari informasi gitu Orang lebih seperti itu Oke terus kan kita nih di pondok pesantren UII ya Mbak kan kita diajarkan di arahkan supaya selalu berprestasi kayak gitu Nah peran dari asatif pondok sendiri tuh gimana sih dalam mendukung santri-santrinya agar berprestasi Dari peran dari ustad-ustad ya Sama saya saja atau kakak-kakak kelas mungkin Itu mungkin beliau dengan sangat apa ya Mendukung sekali gitu Kayak di dalam Apa sih Karena pondok ini kan kayak ada sendiri ya Vibes-vibes gitu ya Vibes-vibes Yang kita bisa berproduktif bersama gitu Terus beliau juga mendukung dengan memberikan izin ketika kita ada lomba di luar Demi mengangkat nama UII atau bagaimana sebagainya Itu bisa diberikan izin tersendiri buat kuliah mungkin bisa alternatif daring kak Atau mungkin bisa diganti dengan tugas layak seperti yang sejenisnya gitu Jadi kayak emang karena beliau tuh mendukung mahasiswa berprestasi Jadi beliau juga memberikan celah untuk kita tetap berprestasi walaupun dalam bidang akademik maupun luar gitu Meskipun kita ada kewajiban buat kuliah pondok gitu kan Mbak Benar-benar Makanya kita izin buat ikut lomba itu terus kita diizinin Iya benar Terus kalau pengalaman ataupun pelajaran apa sih yang Mbak Nilna dapet ketika mengikuti lomba-lomba Kayak gitu yang paling berkesan gitu Pelajarannya ya Iya Yang terpenting sih kalah bukan berarti kita nggak bisa nyoba lagi Jadi setiap kita kalah itu mungkin bisa kita gunakan untuk beritropeksi Apa yang kurang, apa yang mungkin bisa kita perbaiki Jadi kayak kalah itu bukan sesuatu dimana kita bisa menghentikan segalanya gitu kan Kadang kita merasa putus asa, eh udah kalah, nggak usah lagi lah nyoba Justru itu yang harusnya kita gali kan Eh kemarin lomba apa sih yang kurangnya atau apa sih aku dikurang dimana Mungkin aku dari segi pengucapan kah atau gimana gitu Kita bisa meningkatin lagi Dari situ kan kita bisa ngambil improve sama mengembangkan lagi kan apa yang kita punya gitu Jadi kayak intinya berusaha terus deh jangan lengah gitu sampai dapat gitu Harus tetap semangat gitu nggak sih Mbak, jangan putus asa Dan di masa sekarang ya terlebih terkhusus lagi Itu kayak kita berprestasi tuh sebagai mahasiswa nggak cuma lewat lomba-lomba aja nggak sih Mbak Kayak ada hal-hal lain alternatif-alternatif lain gitu Boleh dong kayak dibagikan gitu ke teman-teman Oh iya bener bener Jadi kalau kita berprestasi mungkin kita nggak cukup untuk ke lomba ya Jadi mungkin kita bisa dorongkan dengan pengalaman-pengalaman yang berkesan Seperti yang berharga kayak ada program-program MBKM kan Kampus Merdeka itu Iya bener Dari Kemenikbu kan juga udah menyongsong kita buat ngikutin program mereka Biar upgrade diri kan PMM, pertukaran mahasiswa muda Terus juga kan ada konferensi-konferensi internasional nih Ini kan biasanya dari instansi tertentu Itu bisa kita gunakan juga Seperti ada kakak-kakak kelas juga sebelumnya kan ikut ISMA Oh iya bener-bener Masya Allah banget Masya Allah itu beliau-beliau lah keren-keren pokoknya Jadi kayak berprestasi tidak hanya lewat lomba Jadi pengalaman apapun yang membuat kita berkembang Dan bisa berpotensi disitu itu juga banyak berprestasi Berprestasi, oke Jadi banyak banget ya mbak alternatif-alternatif lain gitu selain lomba Biar kita bisa berprestasi sebagai mahasiswa gitu Benar Masih banyak sih mbak yang pengen ditanyain dan diobrolin Dan I guess bakalan seru banget Tapi karena keterbatasan waktu Jadi kita cukupkan sampai disini dulu Oke teman-teman jadi segitu aja videonya Terima kasih buat mbak Nilna yang udah nyempetin buat hadir disini Buat syuting bersama kita Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini Semoga teman-teman enjoy nontonnya dan bisa mengambil manfaat Segitu aja sampai bertemu di episode ngabaro selanjutnya Ngabaro, nabuburit bareng Bashiro Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh